oke ramai yang tanya tentang rempah ratus tong ajaib yang saya pernah lihat sebelum ini jadi ramai yang PM saya ataupun komen di video itu katanya apa rempah-rempah yang perlu kita campur dalam tong ajaib supaya bila kita rendam sesuatu kompeten enjin akan lebih bersih lah oke ini adalah rempah ratusnya bro ini adalah besi buruk jual nanti kita beli ke FC bro tapi bukan ini yang saya mau bahas oke ini adalah dua tong ini adalah digreaser bro so kalau orang tanya berapa harga digreaser ini untuk satu tong saya tidak tahu bro sebab buah saya yang biasanya beli benda ini big boss saya sendiri yang akan beli digreaser ini dia akan pergi kilang dan beli digreaser untuk satu tong ini dan saya tidak pasti sama ada dia orang ada jual untuk per liter untuk botol kecil yang biasanya kami ambil kami akan ambil dua tiga tong lah tong besar ini dan kami akan menggunakan digreaser kami akan campur dengan sabun tidak kira lah jenap mah apapun sabun tepung ini bro kita akan ambil sedikit sabun tepung dan juga digreaser kita campurkan kadang-kadang kami akan gunakan diesel ini adalah tong diesel ini adalah tong diesel kami akan ambil diesel sedikit kami akan campur tiga barang ini diesel digreaser sabun tepung dan jadilah ramuan tong ajaib ini bro drain fan ini ataupun oil sam ini memang hitam sebelum ini bro ini yang kami dah rendam satu malam itu dia so ini kalau cuci ini memang akan jadi bersih berkilat lah oke oke ini yang dah rendam satu malam ini kalau cuci dengan water jack kompon bersih 100% bro dan ini bagian yang masih belum terendam bro sebab tong ini rendah so saya akan tebalikan lah benda ini saya akan rendam bagian ini pula yang ini memang akan hilang lah lemah saya cuci nanti ini semuanya akan hilang bro bila saya akan cuci nanti so kalau tanya berapa lama peram benda ini rendam komponen ini itu bergantung pada kotoran komponen itu sendiri bro kalau yang macam ini kita akan rendam dalam 2 hari sebab kotorannya betul-betul tebal bro so kita akan rendam lagi untuk satu malam dan saya akan terbalikkan benda ini kita akan rendam terbalik ini bagian head ini kita ada rendam tempoh hari itu dia berkilat bro memang bersih lah dia akan bersih macam ini so rasiahnya hanya 3 benda yang biasanya kami gunakan ramuan-ramuan dalam tong ajaib kami akan menggunakan sedikit diesel atau petrol dan kami akan menggunakan degraiser dan semestinya ramuannya dicampur dengan sabun tepung itu adalah ramuan-ramuan dan resepi-resepi yang kami gunakan dalam tong ajaib untuk rendam komponen supaya komponen itu akan jadi berkilat seperti head kuantiti untuk campuran semua resepi ini korang ambillah degraiser dalam setengah liter diesel setengah liter dan sabun ini korang ambillah dalam 3-4 genggam macam itu ataupun setengah daripada plastik ini bergantung komponen yang korang ingin rendam kalau banyak itu korang ambillah kuantiti yang banyak kalau sedikit itu korang ambillah kuantiti yang sedikit seperti inilah ini dia punya kerangkes lepas dah basuh bro berkilatkan daripada hari itu mengembak keladak ini dah basuh dah keringkan dan sekarang kita dalam proses grain buff dan cantum engine lah hari ini kami akan rendam head dan kalau tengok condition head ini sekarang kita cuci menggunakan chemical sekali 2 kali 3 kali belum tentu head ini akan bersih bro so kami akan peram dulu untuk semalam atau 2 malam ini adalah petrol dan juga diesel yang dah mix so kita ambil dalam kuantiti yang sedikit dan kita campur lagi dengan sabun tepung sabun tepung ini kita letak banyak pun tidak apa bergantung pada kuantiti komponen yang kita akan rendam campuran yang terakhir brohku ini adalah digreaser digreaser ini masih pekat brohku belum dicampur dengan air head ini memang berkeladak brohku kita tengok nanti lepas rendam dan basuh head dah masuk tong screw semuanya kita letak dalam ini adalah screw-screw head oke sekarang ini kita tuang digreaser yang dah mix dengan sabun tepung dan juga diesel sebelum kita tuangkan digreaser campuran tadi biarlah larut dulu brohku sabun tepung tadi dengan diesel dan juga digreaser biar dia larut sebatih baru kita tuang lepas tuang kita akan penuh kantong dengan air brohku komponen ini kita akan rendam satu malam atau dua malam itu bergantung kotoran pada komponen juga morning brohku ini dah semalaman so kita basuh dulu kita basuh tengok dan kita rendam lagi satu malam biar dia betul-betul bersih oke ini adalah result head ini brohku setelah kita rendam dua malam dan memang dah berkilat memang dah bersih sekarang ini kita pasang-pasang apa yang patut dan kemungkinan esok head ini dah boleh cantum brohku dah siap grind buff juga sekarang ini tengah pasang buff spring sekarang ini dah masuk proses pemasangan kita tengah ikat menggunakan top range macam biasa brohku jangan lupa like komen dan share jangan lupa share video ini kita share benda yang baik kita kongsi ilmu bersama dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang brohku assalamualaikum dan bye bye jaga diri dan jaga jaga brohku berjumpa lagi Terima kasih telah menonton!